Manga One Piece Chapter 1083 yang berjudul Kebenaran di hari itu dibuka dengan sesi curhat dari Sabo kepada Monkey the Dragon dan Ivankov. Menurut penjelasan Sabo, tiga misi utama mereka untuk mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia dengan menghancurkan simbol-simbol kebanggaan kaum Celestial Dragon berjalan dengan sukses. Ketiga misi tersebut adalah membebaskan sebanyak mungkin budak. Membawa kabur Bartolom Yukuma dan menghancurkan gudang makanan yang ada di Marijoa. Monkey the Dragon kemudian mengatakan kalau gara-gara itu rakyat dari 12 kerajaan yang sudah terpapar paham revolusinya mulai melakukan pemberontakan. Dimana delapan diantaranya sukses melakukan kudeta. Sayangnya satu dari delapan kerajaan yang sukses melakukan kudeta yaitu Lulusia Kingdom secara misterius hilang tak berbekas. Menurut penjelasan Dragon, ketujuh kerajaan yang tersisa saat ini sudah tidak mau lagi membayar jatah preman dan melakukan kerjasama dagang dengan pemerintah dunia. Hanya saja beritanya tidak lulus sensor untuk diterbitkan di media masa nasional. Kalau sampai ada media masa nasional yang nekat memberitakan hal itu, mungkin mereka akan langsung mendapatkan ancaman dan pemerasan dari oknum yang berwenang. Untungnya, media masa terbesar yang berada di bawah kendali Morgans kelihatannya masih pro-pemerintah. Nah, dengan penuh semangat, Ivankov kemudian mengatakan kalau di berbagai belahan dunia, pasukan revolusi juga tengah bergerilya menyerang dan memutus jalur suplai makanan ke Marijoa. Sehingga Marijoa yang konon katanya merupakan sarang yang tidak bisa diserang karena posisi geografisnya yang sangat tinggi, sebentar lagi akan berubah menjadi sarang yang kekurangan sandang pangan karena ketergantungannya terhadap produk impor dari kerajaan-kerajaan di bawahnya. Dan para dewa perampok rakyat itu akan segera merasakan kelaparan dan bokeh pada waktu yang bersamaan seperti yang selama ini dirasakan oleh sebagian besar rakyatnya. Kita tinggal tunggu saja kabar selanjutnya di saat para dewa itu terpaksa memakan jatah raskin yang seharusnya dimakan oleh para budak mereka karena saking kepepetnya. Namun sebelum semua itu terjadi, satgas khusus milik pemerintah dunia yang disebut dengan The God's Night atau The Holy Night pasti akan segera diturunkan. Di saat para satria dewa itu sudah mulai bergerak, di saat itu pula lah pasukan revolusi sudah siap untuk melakukan pertempuran terbuka. Yang menarik adalah pertama kali nama kelompok God's Night atau The Holy Night muncul adalah langsung dari mulut Monkey the Dragon. Padahal sebelum-sebelumnya, oknum tersebut belum pernah terdengar sama sekali bahkan meski hanya sekedar inisialnya saja. Jadi bagaimana ceritanya Monkey the Dragon bisa tahu kalau selain Marine dan Cyperpol, pemerintah dunia masih punya satu organisasi militer lagi. Mungkinkah Dragon dulunya adalah salah satu personel dari kelompok satria dewa itu? Tapi yang mengganggu pikiran saya adalah bagaimana jika ternyata yang menghancurkan Lulusia Kingdom bukanlah kekuatan Imsama, melainkan kekuatan dari satria dewa. Bagaimana jika salah satu member dari God's Night memiliki kekuatan buah iblis yang sangat destruktif dengan daya hancur yang setara dengan Gura-Gura Nomi dan Guru-Guru Nomi, Gara-Gara Nomi misalnya. Sangat mungkin sekali bukan? Nah, yang menjadi pusat perhatian dari sebagian awal chapter ini adalah siluet dari salah satu satria dewa yang terlihat sangat mirip dengan Akagami Nosangs. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi terkait sosok yang kemungkinan besar adalah pemimpin dari Oknum tersebut. Ada yang bilang kalau Sangs adalah keturunan keluarga Vigarlan, dan orang dalam siluet ini adalah bapaknya alias pemimpin keluarga Vigarlan. Dan itulah alasan sebenarnya kenapa Gorosei mau melakukan pertemuan langsung dengan Akagami Nosangs pada manga One Piece chapter 907. Tapi sebaiknya ekspektasi kita jangan terlalu tinggi dulu deh. Kalian ingat siluet Shichibukai yang pertama kali muncul pada manga One Piece chapter 69? Bentuknya sama sekali tidak mirip dengan Shichibukai yang asli. Jadi ada kemungkinan para member God's Night bentuknya juga tidak akan semirip siluetnya. Namun satu hal yang pasti, pasukan khusus milik pemerintah dunia biasanya hanya terdiri dari satu jenis ras, yaitu manusia. Pengecualian untuk Maha CP Zero dan para raksasa di angkatan laut yang merupakan hasil selundupan dari human trafficking yang dilakukan oleh Mother Caramel. Saya pribadi berasumsi, karena nama kelompoknya menyandang nama dewa, maka bisa jadi mereka ini adalah para Tenryubito terpilih yang dilatih sejak kecil untuk menjadi petarung yang tangguh. Bahkan bisa jadi, God's Night adalah jenjang terakhir yang harus dilalui oleh seorang Tenryubito jika ingin menjadi seorang Gorosei. Dengan artian, jika ada seorang Gorosei yang tewas, maka salah satu dari anggota God's Night akan naik pangkat untuk menggantikannya. Dan salah satu keluarga Tenryubito yang rutin mengirimkan wakilnya untuk menjadi seorang Satria Dewa adalah keluarga Vigarlan, keluarganya Akagaminosangs. Bunos lah. Nah, menurut Ivankov, target nomor satu pemerintah dunia saat ini adalah Sabo. Gara-gara diberitakan sebagai pelaku pembunuh Raja Kobra di Marijoa, para pemberontak di seluruh dunia kini menganggap Sabo sebagai seorang pahlawan. Di mata para pemberontak, siapa saja yang bekerja sama dengan pemerintah dunia dianggap sama busuknya, sehingga berani menghabisi salah satu dari mereka dianggap sebagai sebuah tindakan yang sangat heroik. Saking fanatiknya paham radikal itu, mereka sampai menutup mata akan fakta bahwa Raja Kobra adalah salah satu khalifah yang berjuang keras menentang kezoliman pemerintah dunia, sama seperti mereka. Sabo sendiri awalnya merasa tidak masalah dengan berita itu, selama bisa mengobarkan api revolusi. Tapi setelah melihat langsung foto yang terpampang di korannya Morgans, yang memperlihatkan dirinya tengah berdiri di samping jasad Raja Kobra, Sabo terlihat mulai keringat dingin. Sama halnya dengan Dragon dan Ivankov, penjelasan langsung dari Sabo terkait hal itu juga yang paling saya nanti-nantikan. Sebuah cerita flashback yang cukup panjang pun dimulai. Lebih dari sebulan yang lalu, selama sidang level liber langsung, terjadi pertempuran yang cukup sengit di perlumna Stan Ryubito. Para komandan pasukan revolusi meledakan lumbung padi mereka dan membebaskan budak-budak yang mereka pelihara. Untuk menghandle masalah tersebut, Admiral Green Bull dan Admiral Fujitora sampai harus turun tangan langsung. Admiral Fujitora menghadapi Karasu dan Admiral Green Bull menghadapi Morley. Dalam pertarungan singkat dan padat ini, akhirnya dikonfirmasi kalau Karasu adalah pemakan buah iblis Shot Shot Nomi. Shot sendiri bisa diartikan sebagai jelaga atau asap hitam, sehingga kemungkinan besar buah iblis yang dimakan oleh Karasu ini bertipe Logia. Dengan kekuatannya itu, Karasu bisa mengubah dirinya menjadi asap hitam dan menciptakan apapun menggunakan asap hitamnya itu, termasuk menciptakan burung gagak yang selama ini sering kita lihat. Menghadapi serangan bertubi-tubi dari Karasu, Fujitora terlihat begitu kepayahan. Namun dia tidak bisa memanggil meteor seperti biasanya, karena itu bisa membuat seluruh senayan rata dengan tanah. Nasib yang kurang lebih serupa juga terjadi kepada Admiral Green Bull. Bahkan gara-gara satu tindakannya yang dinilai ceroboh, Green Bull tidak hanya diancam dipecat oleh kepala BKP SDM, tetapi juga terancam akan dieksekusi oleh seorang Ten Ryubito Ingusan. Sementara kedua Admiral hanya bisa bertahan menghadapi gempuran para komandan pasukan revolusi akibat keterbatasan ruang gerak, para agensi PZero yang seharusnya bisa ikut bertarung tanpa menimbulkan banyak kerusakan, justru terlihat hanya menonton dan melempar komentar menyedihkan jauh dari luar pintu gerbang perumahan. Salah satu dari mereka berkomentar, jika saja pertarungannya tidak terjadi di Marijoa, mungkin seluruh area itu akan rata dengan tanah. Itu artinya mereka 100% tahu kalau pertarungan yang sedang terjadi sangat membahayakan nyawa para Ten Ryubito yang terhormat. Sungguh betapa kurang ajarnya mereka ini hanya menonton dari kejauhan di saat nyawa juragan-juragan mereka sedang dalam bahaya. Tapi yang paling kurang ajar menurut saya adalah Blue Eno. Dengan kekuatan doa-doa Nomi miliknya, seharusnya dia bisa membuka portal teleportasi sebagai jalur evakuasi khusus untuk mengeluarkan para Ten Ryubito dari perumahannya ke tempat yang lebih aman. Tapi kenapa dia tidak melakukan hal itu? Nah, di saat Karasu sedang menghadapi Fujitora dan Morley menghadapi Green Bull serta Lindbergh membebaskan para budak, Sabo menyusup ke dalam perumahan untuk mencari kunci borgolnya para budak. Di saat itulah, dia melihat Kuma sedang diajak oleh Carlos dan Roswart untuk ke Kastil Pangea untuk menangkap Putri Duyung Shirahosi. Sepertinya, setelah mencuri kunci dan menyerahkannya kepada Lindbergh, Sabo segera bergegas untuk menyusul bapak anak koplak tersebut. Sementara Putri Shirahosi sendiri terlihat masih asyik mengobrol dengan Putri Mansheri dari Kerajaan Kurcaci tanpa sadar akan bahaya besar yang sedang menuju ke arahnya. Di sisi lain, Jewel Riboni diam-diam juga mengikuti Kuma yang sedang diikuti oleh Sabo. Ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Bonnie pada Manga One Piece chapter 1062, di mana dia sebenarnya ingin bilang kepada Luffy kalau dia bertemu dengan Sabo saat di Marijoa. Sepertinya, Bonnie dan Sabo sempat bekerja sama untuk membebaskan Bartolomeu Kuma. Dan bisa jadi, Jewel Riboni adalah satu-satunya saksi hidup yang dibutuhkan oleh Sabo untuk membersihkan namanya dari tuduhan membunuh Raja Kobra. Di saat semua hal buruk itu sedang terjadi, Putri Vivi berniat mencari Vice Admiral Garp untuk meminta bantuan. Mungkin karena dia tahu sifat Garp, serta tahu kalau Garp adalah kakeknya Luffy, dan Garp juga menjemput keluarga Kerajaan Ryugu dari Fishman Island menuju Marijoa, Vivi berniat meminta bantuan Garp untuk menjaga Shirahoshi. Namun niat baiknya itu diganggu oleh Rob Lucie yang terus membuntutinya dan berusaha mencegahnya menemui Garp. Di satu sisi, saya sempat berpikir kalau mungkin memang itu satu-satunya tujuan Lucie membuntuti Vivi. Tapi di sisi lain, saya curiga kalau motif yang sesungguhnya adalah Lucie mendapatkan tugas untuk menghabisi Vivi jika ada kesempatan. Apa yang saya khawatirkan itu mungkin sama dengan apa yang Raja Kobra pikirkan. Makanya Raja Kobra menyuruh Pel dan Chaka pergi ke tempat Vivi dan menjaga anak gadisnya itu agar tidak melakukan hal yang aneh-aneh lagi. Padahal Raja Kobra sendiri bilang kalau pertemuannya dengan Gorsai tidak akan berlangsung lama. Tetapi dia tetap menyuruh Pel dan Chaka pergi dengan alasan pasti akan sangat membosankan jika harus menunggu di luar ruangan. Sampai chapter selesai, belum ada jawaban atas pertanyaan Monkey the Dragon tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Kobra. Namun saya menemukan sesuatu yang menarik. Dari tujuh mantan anggota CP9 yang naik pangkat menjadi anggota CP0, hanya Kaku saja yang tidak kelihatan batang hidungnya. Padahal dia punya yang paling panjang. Jadi saya curiga, agen yang bertanggung jawab atas tewasnya Neveltari Kobra tidak lain dan tidak bukan adalah Kaku. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1083 lagi-lagi membuat saya sangat antusias. Saya kasih rating 9 dari 5 untuk chapter kali ini. So, ye menurut Mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And maturnuun! Terima kasih sudah menonton!